Gua kena tendang lagi Elmnya masih utuh Mantap sekali Halo semuanya, balik lagi di channel Asam15 Dan kali ini kita akan mencoba Skill terbaru dari kostum jamnya Eloni Sebelumnya gua mau ucapin terima kasih ya buat Kirito Salah satu membernya Kaskus juga yang udah bersedia Untuk meminjamkan akunnya pada gameplay kali ini Jadi langsung aja kita akan mencoba nih Gimana skill dari kostum jamnya Eloni Yang mana skillnya itu adalah saat tiba di blok sudut 55% pasang trap card di blok spesial Ini sebenernya agak mirip dengan skill dari pendan corner magnetic core yang warna ungu Tapi agak sedikit berbeda karena jika yang skill pendan Itu di area spesialnya yang muncul adalah Kartu yang akan membuat kita pergi ke area olimpik Sementara kalau skill dari kostum jamnya Eloni ini tuh pasang trap card Nah gua juga gak ngerti nih Trap card itu seperti apa Makanya langsung akan kita lihat aja pada gameplaynya yang sekarang Untuk susunan pendan kali ini ada helm titan Kemudian lemon monster Ada great drop silsus Dan yang terakhir kita membawa compilation guardian drone Dan tentu aja dengan set seperti ini Kita mengandalkan pindah ke blok sudutnya Hanyalah pergi ke start ya Dengan menggunakan skill dari lemon monster Mungkin kalau kalian pengen mencoba lebih sering menyalakan skill jamnya ini Agar kalian lebih sering pindah ke blok sudut itu Bisa memakai sejenis udim ya Jadi kan kalau bangun landmark bisa pindah ke blok sudut Oke langsung aja kita akan mencobanya di map jumping core 2p Kita gas Dan kita ketemu awaken vera Siap Kita lihat jalannya kedua Dia Susunan pendan Lumayan standar ya Elmnya shield Oke itu bawa pendan trial Tidak ada anti TTL Tapi dia itu kan ada skill awakennya Jadi kalau kita berusaha TTL Pasti kita nanti akan dilempar ke Kulau terpencil ya Dilempar ke penjara Sebenernya ada sedikit trik sih buat ngakalinya Terutama kan kita pakai Eloni nih Jadi kalau bisa Kita akan membuat magic circle nya di area penjara ya Biar Nanti kalaupun kita kelempar ke area penjara Kita masih bisa mengaktifkan kota Dari area penjaranya Kalau terkena magic circle kan Berarti kita harus Kalau bisa sih kalau pengen bangun Bangun ini sih Bangun kotanya di area biru aja Kita coba ngelain di biru Oke dia berusaha ngelain juga kah Iya nih berusaha ngelain nih Si kambing nih Gue coba deh sekalian Bisa satu turn gak ya Gue ingin mencoba Apakah bisa satu turn kita Oh ayo pindah loh Pindah loh ke Kelempar ke penjara Nah gak berani pindah 12 dulu Gue akan coba Mengaplikasikan tadi yang gue bilang Kita Walaupun dia ada skill awaken Kita akan manfaatkan Sehingga Skill awaken nya dia malah justru membantu kita win ya Oke ini skill dari Costum gemnya nyala Jadi ada area trap card ya Di area spesial Kita pindah kesana Kita gak bisa panggil juga sih Oke kita grade fall Kita akan kesini Sebenernya kita doublein lagi lah Dua ya Oh iya untuk Tadi gue udah ngetes sih Trap card itu tuh kayak Ini Seperti Trap Spring trap ya Jadi kalo kita injak Itu efeknya adalah Bentar ini kita doublein aja Aduh sayangnya tidak double ya Sayang banget gak double Udah gak double kali ini gak nyala pula Gak jadi win 1 turn Udah gak double gak nyala pula Lemon monsternya Wah malah dia yang mau Triple Eh mau triple Mau line gitu kan Oh iya jadi tadi efek dari Spring trap nya itu Kok spring trap lagi Trap card itu mirip dari Spring trap Efeknya kayak spring trap Nah itu nyala lagi tuh Kita akan kesini Oke pindah ke Sini Dan kalaupun kita yang injak Juga sama ya Efeknya adalah ya Kita akan Dilempar ke area termahal kita Sama kayak Kayo kita Nah itu dia Nginjak tuh gak tau kenapa maksudnya Nah itu dia akan dilempar Ke area termahal kita Kalo menginjak Si spring Trap atau Trap card nya Oke Karena dia tiket pinjaman Kita dilempar ke penjara Tapi Justru Mengaktifkan Magic circle di penjara ya Nah Nah kalo kayak gini enak nih Nah tapi kadang di satu sisi tuh Ini justru Mengganggu ya Ini tuh justru Kadang di satu sisi Mengganggu Untuk si Ini Gue bisa panggil Bisa banggurin dia Tapi gak mau Gue pengen ngeliatin Kalo di satu sisi Spring trap itu Mengganggu Nah misalkan gini nah Misalkan gue pengen Kesini kan Oke kita kelempar Nah Ini tadi yang gue bilang ya Efek Skill awalnya dia Malah justru ngebantu Kita win Kita kan tadi Bangun kota tuh Karena kita Memicu efek TTL Anti TTL Laginya dia WKnya nyala Kita dilemparin ke Pulau terpencil Tapi pulau terpencil Kita berhubungan ada Magic circle Justru malah Kita membangun Kota kita untuk menang Oke kita akan coba Sekali lagi Oke ketemu Yunrang Nah ini enak nih Lawannya sepadan ya Gue tadi Mau bilang bahwa Kadang di satu sisi Area trapnya itu Yang berada di area spesial Kadang mengganggu Kadang kalo misalkan Kita sendiri yang ingin Menginjak area spesial Tapi terhalangi oleh Trap itu tadi Dia pake skill Seperti itu helmnya Helm song Bukan song kran Helm sawah Scarecrow Oke nah kayak gini Misalkan kan aktif Oke dapet copy-copy Pindah juga Ayo udah pindahin lah Panggil gak bisa dipanggil juga Nah misalkan ini Gue pengen ke area spesial gitu Ngambil 2 kan Biar kita bisa pindah ke Area yang di line ini lagi Tapi kan kalo gue ngambil 2 Nanti gue Akan dilemparnya Ke area Gue sendiri Karena menginjak Spring trapnya Atau trap card ya Jadi Di satu sisi juga menyulitkan Jika kita sendiri yang ingin ke area spesial Ya tapi di satu sisi juga Membuat lawan Tidak bisa menginjak Area spesial gitu Karena dia pasti Akan terkena Trap card Oh gak nyala Pindah kemana ajanya Nah kayak gini Kalo kayak gini Kondisinya Lawan yang tidak diuntungkan Dia gak bisa ngambil Trap card Kenapa ke 10 ya anda 2 kena tendang lagi Helmnya masih utuh Mantap sekali Helm 2 per 2 Boncos Kena tendang Padahal tadi Sebenernya ya Kalo dia dari starting Masih Dia bisa nginjak Nginjak aja Dengan aman sih Karena kan masih ada proteksi ya Nah malah diinjak kedua Loh ngapain Ini si Yunrang Maksudnya apa sih Gak jelas 4-6 tiket pinjaman Kita 4-3 Masih kurang ya Tersobek Ternyata Saudara-saudara Tersobek Tidak ada tiket Pinjaman Skillnya Yang gak punya skill Tiket pinjaman Kita akan ke 4 4 please Aduh sayang Kita bisa coba panggil 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 Oke kita akan coba Panggil Oke kena panggil Bangkrut Mungkin skenario terbaik Jika kalian pengen Manfaatin skill dari Trap cardnya Kostum Elonia Kalian bisa aja Sengaja menginjak Area spesial Sehingga kalian terlempar Ke ala kalian yang mahal Dan kalian bisa memicu Skill panggilnya Aktif ya Skill panggil lawannya Tapi kalian harus perhatikan Lawan ada di line Yang memiliki Landmark kalian Sehingga kalian bisa Memanggil dia Karena kalau Tidak ada Landmark Kalian di line-nya Lawannya Kalian Percuma juga Tidak bisa panggil Lawan ya Kalian tinggal sesuaiin aja Dengan playstyle nya Kalian nih Pengen Lebih pengen Main bangkrut Atau lebih pengen Main TTL Pakai si Eloni Karena menurut gue Si Eloni masih termasuk Salah satu kartu hybrid Yang lumayan Bagus Untuk sekarang ya Mau main bangkrutan Bisa Mau main TTL Juga Bisa-bisa aja Kalau menurut kalian sendiri Gimana nih Tentang kostum GM-nya Eloni ya Kemarin gue baca-baca Dari komentarnya kalian Ada yang bilang Kalau Di KGR sendiri Untuk Kostum ya Skill kostumnya Eloni itu Emang sama kayak ini Sama persis Yang mana itu Justru mendapat Banyak kritikan Dari para player KGR ya Sehingga Di sana Di KGR GM-nya Sampai akhirnya Merilis Versi 2 Dari kostumnya Eloni Dengan skill yang berbeda Nah kalau mendapat Kalian sendiri gimana Silahkan ditulis aja Di kolom komentar di bawah Oke yaudah Untuk videonya Sampai sini dulu aja Terima kasih buat kalian Yang udah mau nonton Videonya sampai habis Jangan lupa di like Subscribe buat yang belum Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Dan jangan lupa Keep roll the dice